Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada hari ini Kita percaya kita hidup karena anugerah Tuhan Maka saat ini sebelum melanjutkan aktivitas Semarilah kita persiapkan hati dan pikiran untuk disapa oleh firmannya Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu sekalian Amin Nats, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Pengkotbah 12 ayat 13 dikatakan demikian Akhir kata dari segala yang didengar ialah Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Demikian firman Tuhan Kitab Pengkotbah mengatakan segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah sia-sia Mengapa? Karena apa yang ada di bawah matahari tidak ada yang kekal Semuanya akan berakhir pada waktunya Ini dikatakan oleh penulis pengkotbah yaitu Salomo Sebagai kesimpulan dari pengalaman hidupnya Yang telah mengalami kelimpahan harta Puncak kejayaan, jabatan dan berbagai macam kemudahan telah dia peroleh Maka dia katakan akhir kata dari segala yang didengar ialah Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Benar Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini Adalah kesiasiaan Karena semuanya akan ditinggalkan Namun Menggunakan waktu untuk melayani Tuhan Tidak sia-sia Itulah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan Adalah kewajiban setiap orang Karena dengan takut akan Tuhan Selama berada di dunia ini Kelak akan menerima upahnya Yaitu kehidupan yang kekal Jadi kehidupan yang dijalani tanpa disertai rasa takut akan Tuhan lah Yang disebut kesiasiaan Saudara-saudari Adalah manusiawi Keinginan untuk mencari sesuatu yang memuaskan hati Namun pada kenyataan Ketika kita menemukan Apa yang kita inginkan Maka akan muncul keinginan yang lain Demikian seterusnya Sehingga manusia tidak akan pernah merasa puas akan hidupnya Selalu ada keinginan lagi dan lagi Oleh sebab itu pengkotbah mengajak Agar kita Jangan melandaskan nilai-nilai kehidupan Pada pencarian dan kenikmatan kekayaan dunia Serta pemuasan ambisi pribadi semata Bekerja Berusaha Dan mencari apa yang kita butuhkan Itu harus Namun bukan itu tujuan hidup Tujuanmu hidup adalah Untuk memuliakan Tuhan Melalui tindakan nyata bagi sesama dan juga lingkungan Sebab sesungguhnya Kesejatian hidup terletak pada pengenalan akan Allah Dan pada pirmannya Sebagaimana dikatakan dalam pengkotbah 12 ayat 1 Demikian juga Sebagaimana yang diungkapkan dalam buku Nd nomor 255 Dikatakan Inilah sukacita kita Karena keselamatan itu adalah bagian dari diri kita Amin Ya Allah Bapak Kami memuji dan memuliakan engkau Sebab engkau lah yang menciptakan kami Untuk berada dan hidup di dunia ini Oleh karena itu Biarlah kami hidup di dalam takut akan Tuhan Dan biarlah kami melakukan segala hal yang kami lakukan Di dalam iman kepada Tuhan Dan karena takut akan Tuhan Walaupun dunia ini menawarkan kenikmatan kebahagiaan Namun tentu itu akan tetap kami tinggalkan kelang Namun hidup bersama-sama dengan Tuhan Dan melayani Tuhan selama di dunia ini Oleh karenanya kami akan beroleh kehidupan yang kekal Maka biarlah setiap langkah demi langkah yang kami lakukan Di dalam takut akan Tuhan Dan untuk kemuliaan Tuhan Maka bimbing dan tuntunlah hidup kami dengan kuasa rohmu Agar kami benar-benar hidup untuk memuliakan Tuhan Melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami setiap hari Sertai kami dalam aktivitas kami hari ini Biarlah itu pun semua Untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus menyertai-Mu sekalian Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Saudara Tuhan Yesus memberkati Salam Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton